Kampung sayur Jowinangun di kota gede kota Yogyakarta Meniko, sehingga salah satu galing kampung yang akan menggantikan tanaman sayur organik. Kandil wadah kelompok wanita tani Sintamina, poro ibu Meniko menjaga pasitan suwung datang saat pinggiring margi kampung, kandil wadah kelompok maniko jenis sayuran, katos tolombok, tomat, terong, seledri, ngantos, berambang. Keridu ingkang sampun kawiwitan, wihwitaun kali hewutiga wulaskas bat, inggih ngasilakan sayuran organik, lantetelong asili pun migunani tumrap wargo. Kawontanan mekatan, inggih migunani sangat, nalikoh regi sayuran awis, awit mboten perlu blonjo sayuran datang peken, cakap metek datang warung hidup, saat pinggiring margi, kandil wadah kelana ingsa bentin tenipun. Ya, maka selalu berkandungan untuk bantu untuk memasak tuwata itu, dibantu untuk menanam sendiri dan mengurangi biaya belanja. Terus yang bisa dimanfaatkan sayuran apa, ya bu, disini? Ya itu ada cabai mahal, kita udah nanam cabai. Sayuran, bayam, apa tinggal merdik. Menawi sakawit inggih dipunangkah kangginyekapi kabetan piambak, sakmangke kelompok wanita tani meniko, uging rembaka akan nyati bibit sayuran, keporo sakmangke dados papan teleng bibit tanaman sayur ingkota Yogyakarta. Bibit tanaman sayur kasbat dipunsadehkan di manikorgi, anud dateng jenis tanaman ipun. Bibit tomat, gang salatus rupiah, bibit seledri, terong lankupis, serginipun antawis sekawanewu ngantos gang salew rupiah. Dini tanaman kol wansi panen, kalih dosa rupiah saban iji. Saking penyadening bibit tanaman meniko, sakit nampi pamedal ngantos jutan rupiah saban bulanipun. Kalau kebanyakan yang cari apa bu belinya? Kemarin itu kebis bungkul, kebis bungkul, terus seledri. Minggu ini jangan banyak seledri. Seledri tomat, banyak yang beli bibit-bibit. Bicara itu apa bu, bu? Untuk sekolah atau untuk kampung? Untuk kampung. Warga Kidongayu Gyokarto, sakmangki inggi sawak remen nanam sayur. Kejawi langkung praktis, awit mboten betahakan pasiten ingkang wiar, ugi cepet anginipun panen. Dini hasil panen, sakit dipuntan jakan, kangginyikapi kabedahan kulo warga ingk saban dintenipun.